Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi di channel Waisong Print Di video kali ini kita akan bagikan Proses sablon digital Menggunakan kertas 3G opak Nah ini dia hasilnya yang sudah di sablon Nah mau tau gimana proses sablon digitalnya Nah untuk proses sablon digitalnya Yuk kita langsung aja simak video selanjutnya Nah sebelum kita mau sablon Kita akan siapkan dulu desainnya Kemudian kita akan cutting Kertas 3G opak Paper 3G opak Menggunakan mesin cutting graptek Cutting plotter CE7060 Nah jadi kalian sebenarnya Pakai mesin cutting apa aja bisa ya Termasuk pakai gunting Misalnya kertas transfernya Transfer papernya Itu kita gunting pakai gunting biasa Itu bisa ya Tapi dengan catatan Kalau misalnya pakai gunting Itu kan karena ada tekanan gunting Jadi nanti dia agak sulit untuk membuka lapisannya Karena lapisan ini sangat tipis ya Nah untuk lapisan kertas 3G opak ini Kita print menggunakan Tinta art paper Tinta art paper Kemudian kita cutting menggunakan Mesin graptek Mesin graptek cutting plotter CE7060 Nah dulu sebelum kita Sebelum ada graptek cutting plotter Yang CE7060 Kita menggunakan cameo Nah mesin cutting cameo Tapi beberapa dia Meleset gitu ya Cuttingnya Kalau misalnya menggunakan Kertas transfer paper ini gitu ya Nah Kalau ada yang nanya itu Kertasnya kertas apa Itu bisa di searching nanti Di marketplace Namanya kertas transfer paper Merknya 3G opak gitu ya Nah terus kalian bisa beli di marketplace Banyak ya Jadi nanti bisa dicari aja sendiri Ada beberapa merek Jadi nanti kalian pilih yang Kira-kira cocok untuk budget kalian gitu ya Tapi menurut kami Yang mungkin kualitasnya sudah Ya bagus lah ya Itu menggunakan yang 3G opak Oke Nah ini bisa digunakan Atau diaplikasikan ke Kaos Misalnya bisa itu ya Kaos cartoon itu Bisa gitu ya Terus ke Masker bisa gitu ya Tapi kita belum explore Jenis kain apa aja yang bisa Dan tidak bisa gitu ya Nah untuk ketahanannya Misalnya di baju Itu mungkin sekitar 1 tahun gitu ya Karena kita sudah nyoba Untuk digunakan sendiri Itu mungkin 1 tahun dengan proses pencucian Yang tidak langsung Diaduk di dalam mesin cuci ya Oke Untuk menjaga kualitas Gambarnya tetap bagus Nah untuk saat ini Kita akan aplikasikan Gambar kukar Asia Wonder ini Yang kita cetak Menggunakan Kertas transfer 3G opak ini Kita akan Gunakan untuk Tas Walaupun ada beberapa teman Itu terlalu mahal ya Karena Tidak Recommended Untuk Misalnya Tas Karena harganya Jadi lebih mahal Ya bener banget memang Kalau misalnya Kita pakai 3G opak Karena memang Kertasnya sudah mahal Jadi itu memang Kurang Kurang Bersaing Harganya ya Kalau misalnya Dibandingkan dengan Sablon Biasa Nah ini dia Kertasnya sangat tipis Jadi kita harus Mengupasnya juga pelan-pelan Ini dia lapisannya Nah kita mau tahu nih Gimana proses Sablonnya Yuk kita Lanjut ke videonya Oke ini adalah Tas Spoonbone Yang kita Sablon digital Dengan Menggunakan Kertas 3G opak Jadi ini di Cutting ya Ini Bagian Tulisannya ini Diprint Terus di Cutting Jadi diprintnya Menggunakan Kertas 3G opak Menggunakan Tinta art paper Kemudian Di cutting Cuttingnya Menggunakan mesin Cutting Sticker Seperti ini Dan ini akan Dipress Nanti dipress Kalau sudah dipress Dianya Sudah jadi Gitu aja Oke Kita lagi ngepress Tas spoonbone Tas spoonbone Itu tas yang Kayak gini Tas yang biasa Digunakan untuk Souvenir Atau acara-acara Seminar Seminar kit Biasanya Tasnya seperti ini Atau misalnya Acara ulang tahun Atau Apa ya Biasanya Hantaran Untuk yang Kayak Acara-acara Nikahan Itu Nah Ini Biasanya digunakan Seperti ini Nah Ini Kita mau Ngepress Ngepressnya Pakai alat Press baju Itu dia Alat press baju Ini sebenarnya Lagi ngepress Lagi ngepress Kemudian nanti Hasilnya seperti ini Ini hasil yang Sudah dipress Sudah dipress Oke Bisa kelihatan Kayak gini Ini Oke Nah Kita ini Pressnya Pakai suhu Di 120 Derajat Kemudian Lamanya Itu Sekitar 15 Detik Jadi Sebentar aja Ya Sekitar 15 Detik Kalau Terlalu Panas Dia Bisa Mateng Ininya Kasih namanya Plastiknya Bisa Mateng Ininya Mengkilat Gitu Kayak mau Terbakar Ya Nah Itu karena Terlalu Panas Nah Mungkin ada Contohnya Yang sudah Kita press Tapi Ini Terlalu Panas Jadi Seperti ini Kira-kira Ya Nah Ini Tidak rusak Cuma Dia Lebih Mengkilat Karena Ini Ya Karena Terlalu Panas Ininya Terlalu Panas Alat pressnya Jadi Dia Ini Apa Sampai Mengkilat Gitu Ya Nah Ini Sudah Menyatu Dia Oke Oke Ini Sebenernya Untuk Nginget Ngingetin Nanti Kalau kita Mau Ngepress Sendiri Ya Mau Ngepress Apa sih Namanya Mau Ngepress Apa Taspunbon Lagi Kita Bisa Lihat Lagi Videonya Kita Bisa Ingat Lagi Gitu Ya Karena Kemarin Catatannya Tuh Gak Pas Gitu Ya Nah Ini Ini Derajat 120 Derajat Kemudian Nanti Dipress Selama 15 Detik Aja Oke Sekitar 15 Detik Aja Langsung Diangkat Dibuka Gitu Oke Nah Ini Dia Jadi Tasnya Udah Jadi Nah Ini Dia Tasnya Udah Jadi Oke 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 Jadi Nanti Bisa Dilihat Di Youtube Lagi Misalnya Kita Mau Ngepress Lagi Terus Kita Lupa Nih Lanya Apa Derajat Berapa Nah Ini Bisa Di D Ingat Lagi Gitu Ya Oke Nah Untuk Teman Teman Yang Nanya Press Menggunakan Alat Apa Kita Menggunakan Alat Press Baju Yang Biasa Digunakan Untuk Ngepress Atau Ngepress Baju Misalnya Kita Bikin Gambar Untuk Baju Gitu Ya Nah Itu Alat Sama Cuman Untuk Kemarin Ada Yang Nanya Mbak Alatnya Pake Timernya Pake HP Emangnya Alatnya Gak ada Timernya Nah Di Alat Yang Kita Gunakan Timernya Sudah Rusak Jadi Jadi Kita Harus Mengakalinya Sendiri Menggunakan Handphone Untuk Sebagai Timer Nah Ini Dia Kalau Misalnya 15 detik Biasanya Kita Hitung Dari Gerakan Detik Di Bagian Mesin Seperti Itu Nah Untuk Suhunya Suhunya Kita Gunakan 120 Derajat Kemudian Lama Press Sekitar 15 detik Jadi Bentar Kita Hitung Satu Dua Tiga Sampai 15 Baru Dihangkat Ini Apa sih Namanya Alatnya Tergantung Nanti Misalnya Tingkat Kepanasannya Tergantung Sama Alat Yang Kita Gunakan Gitu Ya Mungkin Beda Merek Atau Beda Alat Itu Tingkat Kepanasannya Juga Tingkat Panasnya Juga Beda Misalnya 120 Kita Cocoknya 120 Mesin Kita Gitu Ya Nanti Belum Tentu Di 120 Yang Alat Teman Teman Gunakan Itu Panasnya Sama Bisa Jadi Lebih Panas Atau Masih Kurang Panas Kayak Gitu Ya Nah Untuk Mesin Yang Kita Gunakan Misalnya Dia Sudah Ditingkat Tertentu Misalnya Sampai Panasnya Berlebih Dia Bunyi Gitu Ya Nah Kalau Sudah Bunyi Dia Error Berarti Kita Matikan Sudah Terlalu Panas Kita Matikan Kemudian Nanti Supaya Dia Tingkat Panas Itu Kembali Ke Suhu Yang Kita Inginkan Gitu Ya Nah Untuk Suhunya Suhunya Tadi Sudah 120 Derajat Waktu Press Nya Itu Lamanya Sekitar 15 Detik Oke Selamat Menyaksikan Untuk Teman Teman Yang Mau Nge Press Tas Ya Tadi Derajat Derajat Musi Derajat TLaughs Is Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton